Oke lo, kali ini aku mau berbagi ini cara membuat basreng stofa atau mustofa basreng, basreng Bandung ya, tuh Apa saja bahan-bahan dan cara pembuatannya, you see mark channelnya Ui lu jeng, sumpi, di channel youtube Ae doi, anu kasep, anu manis ti, ciamis Enjoy for watching ke channelnya Ae doi dan mudah-mudahan saya selalu mudah rezeki dan salam kenal, salam ramah, salam santun dari Ae doi buat anda yang baru bergabung Hai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dari komentarnya bagi yang belum ya Oke, tempelkan segera Oke Oke, kita lanjut aja si casingnya Kali ini mau ngapain ya, kali ini aku mau share, mau berbagi sama kalian untuk bikin mustofa basreng, baso goreng Bandung Atau baso mustofa ya Oke, gimana cara pembuatannya Oke, gak usah terlalu banyak baso-basi, kalian juga pengen cepat-cepat langsung aja Ini dia untuk cara pembuatan dan ini bahan-bahan ini Dan cara pembuatannya, you see mark Nah, ini dia lor untuk bahan-bahan pembuatan basreng mustofa atau baso mustofa ya Yang pertama ini aku pakai 5 buah baso goreng khas Bandung, basreng Bandung ya Kalau tidak ada basreng Bandung juga bisa pilih basreng lainnya ya Nah, selanjutnya ini aku pakai 2 siung bawang putih yang udah dihalusin dan juga 2 buah cabai besar merah yang udah dihalusin Oke, ini aku juga pakai setengah sendok teh kalbu atau kaldu bubuk dan 1 sendok teh garam dan juga 2 sendok teh gula pasir, kayaknya lebih ya Oke, karena bumbunya udah dihalusin, sekarang tinggal kita potong-potongin basenya ya Tipis, panjang, oke Seperti mustofa pada umumnya Setelah tipis begini, kita potong-potong panjang ya Kita potong-potong panjang Tipis Seperti ini Seperti mustofa pada umumnya ya Oke Oke, kita sisihkan ya Dan kita ulangi Untuk penyeri-sikir sarannya Sampai si basrengnya habis ya Ini Ya, tipis Oke, tipis-tipis seperti ini ya Untuk dulur-dulur semua potong-potongnya Seperti mustofa pada umumnya ya Bim selabim Tarararara Ini udah nih ya Udah di iris-iris ya Ini seperti mustofa Ini Irisnya seperti mustofa Biasa ya Panjang, tipis Nanti setelah ini kita akan goreng yuk Biar gak lama-lama Oke, sebelum digoreng Ini si basrenya kita taburi dengan tepung terigu ya Biar gak saling lengket Oke Kita aduk-aduk sampai merata Nah, kalau sudah rata gini Kita tinggal goreng ya Sebelumnya kita panasin dulu Untuk minyak gorengnya Hingga benar-benar panas ya Jika si minyak udah panas Kita abrukin aja Ini si basrenya Tapi jangan terlalu Langsung diabrukin ya Menaburnya harus Abstrak aja Jangan di satu tempat Biar gak saling lengket ya Oke, sekarang kita tinggal goreng sampai kering Setelah matang Setelah matangnya dulu Nanti dibalikin ya Kalau sudah setelah matang Oke, jangan lupa untuk dibulak-balik ya Kalau sudah setelah matang Kita tunggu Sampai Kedua belah pihak Termatang Oke Namanya juga basrenya Oke lor Jika bunyinya sudah keteriskan Maka kita angkat ya Dan tiriskan Oke lor, sekarang kita akan tiriskan Untuk si basrenya Maka lor, ini dia Udah basren Bandung Yang udah digoreng kering Dan sekarang kita akan proses Kedalam pembumbuan Bumbu Mustafa ya Oke Panaskan minyak Dan masukkan ini Bawang putih Tunggu sampai harum Oke Kalau udah harum mewangu Kita masukkan ini Si sabet Yang lagi halusin Semuanya Kita masukkan ini Kalbu Garam Bagi kasih Gula Kita tunggu sampai larut ya Kita tunggu sampai larut Anggul banget Oke Jika udah larut Kita masukkan ini Basrenya Kita aduk Aduh Oke Ini dia udah jadi Tinggal kita tiriskan ya Selur Kita coba ini Mustafa Basrenya ya Bismillahirrahmanirrahim Hmm 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 Kriuk Pedas Manis Pake Cabai keriting itu Wow Oke lor Jangan lupa untuk mencobanya di rumah Ini tuh bisa jadi ide Buat cemilan keluarga Oke Buat temen lauk Makan samping Boleh ya Untuk makan berat Makan sampingan juga bisa Untuk jualan Dijual lagi Uh Bisa cuan ya Hmm Hmm Soalnya belum ada Kecuali Aidoi Ini untuk Basrenk Mustafa Atau Basso goreng Mustafa Yah Ini tuh Legit Dan harus dicoba lah Pokoknya Itu tuh beda Gak kalah enaknya Dari Mustafa Kentang Serius Gak pake bohong Oke Cukup sekian Aidoi Menemani anda Semoga bermanfaat Buat kalian Jangan lupa untuk mencobanya di rumah Dan jangan Lupa yang belum subscribe Like dan komentarnya Wajib Dan See you next time Bye bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh